Nathalie Holzer telah resmi menggugat cerai suaminya yakni Sule. Nathalie telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama pada 3 Juli 2022 lalu. Gugatan cerai untuk Sule ini masuk ke pengadilan agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada selasa 5 Juli 2022. Kabar tentang perceraian Sule dan Nathalie ini pun dibenarkan oleh pihak pengadilan agama Cikarang. Maman Suerman selaku panitera pengadilan agama Cikarang menyampaikan bahwa gugatan cerai Nathalie untuk Sule telah diverifikasi. Disampaikan pula jadwal sidang cerai perdana Sule dan Nathalie itu akan berlangsung pada 20 Juli 2022 mendatang. Nantinya persidangan tersebut akan dilaksanakan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pihak pengadilan agama juga menyampaikan bahwa selain menggugat cerai Sule, Nathalie juga mengajukan gugatan hak asuh anak. Namun dari pihak pengadilan tak menyebutkan perihal alasan dan penyebab perceraian Sule dan Nathalie. Meski begitu, santir dikabarkan jika penyebab perceraian itu dimulai sejak Nathalie berkonflik dengan Putri Delina, anak kedua Sule. Diketahui bahwa sebelumnya hubungan Nathalie Holzer dengan Sule dan anak-anaknya baik-baik saja. Tetapi kemunculan Putri Delina di sebuah podcast diduga menjadi awal terkuaknya perseteruan antara Putri Delina dengan sang ibu sambung. Dalam podcast tersebut, Putri menyampaikan curahan hatinya yang merasa kesepian seusai sang ayah menikah dengan Nathalie. Isu tersebut semakin memanas, kemudian disusul dengan kabar keluarnya Nathalie dari rumah Sule. Belum genap dua tahun pernikahan, Nathalie pun menggugat cerai Sule ke pengadilan agama. Terima kasih telah menonton!